Intro Pelatihan manajerial usaha dan keuangan kooperasi purna migran sejahtera berbasis digital Sosial Analysis and Research Institute bersama dengan pemerintah Bagaimana meningkatkan dan kepengurusan kooperasi bisa lebih baik kemudian kooperasi lebih berkembang Seperti mana celah kemudian kritik apa yang bisa kita ambil Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari kepengurusan kooperasi Wonosobo juga bekerja sama dengan Migrencar bertempat di Hotel Front One Harvard selasa 13 Agustus Diikuti 30 peserta dari 10 desa peduli buruh migran yang tersebar pada 4 kecamatan Program ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan advokasi para pekerja migran dan keluarga dalam mempengaruhi kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan mereka Di samping kegiatan lain misalnya inisiasi untuk menumbuhkan UKM di negara miskin ekstrim Ini dua hal yang sangat berbeda tapi ini punya potensi yang besar Artinya kegiatan ini menjadi prioritas sesuai dengan kelas masing Sigit Pramana menjelaskan bahwa Purnamigran mengikutkan pelatihan manajemen keuangan Untuk jurubuku kooperasi karena ketika kooperasi itu pembukuannya rapi dan benar Akan ketahuan siapa yang melakukan kecurangan Siapa yang menggunakan uang secara tidak baik itu akan kelihatan di akutansinya Tri Widianto Staff Sari Institute juga menjelaskan bahwa meningkatkan kapasitas dari pengurus-pengurus kooperasi melalui pendidikan manajerialnya Karena sekarang sudah berkembang menuju era digital untuk mempermudahkan administrasi kooperasi Tim Liputan melaporkan WebTV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!